Sejak pertengahan 2017 lalu, pemerintah Tabalong tidak lagi menerbitkan bahkan menarik retribusi izin gangguan atau HO. Hal itu seiring dengan keluarnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 yang mencabut Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin daerah. DPRD Tabalong pun sempat menyayangkan pencabutan izin tersebut karena dianggap menghalangi Raperda dalam upaya menggenjot PAD. Kendati demikian, DPRD optimis PAD Tabalong berada di tren positif. Pasalnya, 2017 lalu saja PAD Tabalong mencapai 180 miliar atau melebihi dari target yang ditetapkan. Guna terus meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut, DPRD Tabalong pun berupaya menyusun beberapa Raperda yang diharapkan dapat menjadi regulasi dalam menarik sumber-sumber PAD dari sektor lain. Memang ada beberapa Raperda yang dicabut seperti itu. Nah, seperti izin gangguan itu kan yang tidak dicabut. Memang sebenarnya juga itu sangat, ya ada pengaruh terhadap PAD kita karena selama ini juga memberikan kontribusi yang lumayan terhadap PAD. Kemudian ada beberapa Raperda yang kemarin sudah di Bapom Perda itu di 2017. Kemudian karena banyaknya perubahan-perubahan peraturan sehingga kita genong ke 2018 dan sekarang menunggu proses paripurna ya. Rencananya akhir bulan ini akan kita paripurnakan. Upaya itulah yang menjadi ketertarikan 15 anggota DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara datang ke DPRD Tabalong Jumat lalu. Mereka datang untuk mengetahui mekanisme penyusunan produk hukum DPRD Tabalong terutama dalam memaksimalkan perda peningkatan PAD. Nah, setelah kita mendapatkan masukan-masukan nanti akan kita jadikan referensi kita tuangkan di dalam peraturan daerah tentang pembuatan produk hukum. Nanang Ali menambahkan strategi penyusunan Raperda yang dilakukan DPRD Tabalong ini nantinya akan coba diterapkan di Kebupaten Penajam Pasir Utara khususnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Henry Ani, TV Tabalong melaporkan.